PEMBICARA 1 Selamat datang di pantai Danau Kembar, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pantai Danau Kembar adalah salah satu tujuan wisata, dekat dengan Pantai Laguna, di Kecamatan Nasal, Kaur. Dari kota Bintuhan berjarak sekitar 20 km saja, ke arah selatan menuju Provinsi Lampung. Apa yang menarik di Pantai Danau Kembar ini? Disebut Pantai Danau Kembar karena terdapat dua danau kecil di belakang pantai. Danau tersebut berupa genangan yang terjadi sejak lama, di mana air laut, ketika pasang mengenangi cekungan, dan terjebak membentuk dua danau kecil yang sebenarnya berhubungan. Setelah sekian lama, ditambah air tawar dari daratan, menumbuhkan hutan bakau di sepanjang danau tersebut. Gabungan pantai yang luas di pinggir laut, dan danau di belakang dengan hutan bakau, membuat objek ini memiliki kehasan tersendiri. Apalagi tumbuh bunga terata yang memenuhi bagian tengah danau. Berbagai fasilitas telah dibangun oleh pemerintah di sini. Di areal danau dibuat bendungan fisik berupa dinding beton mengelilingi danau. Di sana-sini, juga dibuat berbagai sarana untuk beristirahat bagi para pengunjung. Di hari-hari libur biasanya ramai pengunjung. Namun sayang, pantai danau kumar ini nampak kurang terawat. Jalan masuk telah digenangi oleh air danau, dinding beton danau mulai runtuh, serta minimnya pengawas yang memelihara kebersihan pantai. Terlihat ketika kami datang ke sini, tidak ada satupun petugas yang tampak. Terima kasih telah menonton! Pantai ini berbeda dengan beberapa pantai di kawasan kaur lainnya. Tidak ada batu karang di sepanjang pantai, jadi ombak yang cukup besar dapat sampai ke danau di belakang pantai. Hamparan pantai yang luas dan ombak yang besar berpotensi sebagai tempat olahraga surfing yang menjanjikan. Demikian sahabat semua, objek pantai danau kubar, yang menjadi salah satu objek pantai yang menarik dikunjungi di Kabupaten Kaur, khususnya di bagian selatan kota Bintuhan. Pantai-pantai yang terletak di pesisir barat Sumatera, yang menghadap langsung samudera Indonesia, memang memiliki panorama indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!